Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan tips otomotif channel apakah teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat sehat berbaik-baik saja dilindungi Allah SWT diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah SWT berjumpa lagi dengan tips otomotif channel di pagi hari ini saya akan memberikan informasi penting mengenai rem mobil jadi jika teman-teman mengalami kondisi rem mobilnya seperti ini nanti sebaiknya segera dilakukan perbaikan masalahnya apa berikut ini simak videonya sampai habis tapi jangan lupa sebelumnya seperti biasa untuk didukung terus di otomotif channel jangan di like, share, dan subscribe oke langsung saja ya teman-teman jadi saya tunjukkan disini mobil saya ini All New Avanza 2012 ya jika mobil teman-teman juga mengalami hal seperti ini yaitu pertama kita akan saya tunjukkan tapi kita akan lihat ya kerusakannya sebenarnya apa dan akibatnya seperti apa kita nyalakan dulu mesinnya agar tahu akar frame bisa berfungsi nah oke ini kondisi mobil sudah mesin mobil menyala ya teman-teman jadi masalah pada mobil ini itu ketika kita injak pedal rem seperti ini nah ini rem ambles teman-teman jadi jika teman-teman mengalami ketika jalan ya terutama di turunan kita tekan rem perlahan ya kita tekan perlahan 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 ini rem ambles jika dilihat ya teman-teman ya ini ini mentok ke dalam seperti ini ya teman-teman saya ulangi lagi ya teman-teman bisa merasakan atau biasa mengeceknya dengan cara dinyalakan mesinnya kemudian jika ditekan pedal rem seperti ini ya ini masih tinggi ya kalau di kita injak pelan-pelan ya saya pakai tangan biar lebih jelas ya untuk mengambil gambarnya kita injak pelan-pelan seperti ini ya tekan-tekan pelan-pelan itu lem banget teman-teman sampai ambles nah jadi ini ada yang bermasalah pada rem mobil ini teman-teman nah tapi solusinya bisa untuk solusi secara cepatnya bisa ya dengan cat begitu teman-teman mengalami ini rem ambles seperti ini ya bisa dengan cepat mengocok ya menekan-tekan seperti ini maka ini akan lebih dangkal atau naik lagi tidak dalam lagi tapi ketika kita rem secara pelan seperti tadi seperti ini ya tekan pelan-pelan dengan kaki ya kalau ngelem ya misalnya kita dalam kondisi di jalan mengerem itu akan ambles coba kita melihat ya ya pelan-pelan tekan pelan-pelan pelan-pelan ini ambles teman-teman sampai dalam tapi begitu tekan-tekankan gini naik lagi nah ini tanda-tanda remnya nge-post teman-teman jadi ini berbahaya ya jika teman-teman mengalami hal seperti ini segera dilakukan perbaikan karena rem tidak bisa menggigit ya ketika jadi ini jadi untuk sementara ya harus melakukan tekan gini ya dikocok gini baru naik lagi gigit lagi remnya tapi ketika turunan panjang kita rem pelan-pelan gini lost dalam ya nah ini nah tekan-pelan pelan-pelan pelan-pelan ini dalam seperti ini nah kalau kita tekan spontan seperti ini ya normal oke itu ya masalahnya jadi teman-teman ini yang terjadi yaitu rem ambles atau rem nge-post oke itu masalahnya untuk pengenjakannya seperti itu ya teman-teman kondisi mesin nyala ditekan pelan-pelan pedal rem ambles lalu apa penyebabnya ya ini saya tunjukkan penyebabnya ada dua penyebab ya kemungkinan terbesar yang saya pernah mengalami dan saya pernah perbaiki ya teman-teman yaitu yang pertama itu dikarenakan masuk angin atau saluran pipa oli rem minyak rem itu kemasukan udara kalau seperti itu harus dilakukan bleeding atau buang angin untuk proses cara membuang angin atau bleeding nanti akan saya buatkan sendiri ya teman-teman jadi teman-teman jika mengalami hal seperti ini ya rem ambles atau nge-post itu sebaiknya pertama melakukan bleeding dulu bisa melakukan bleeding atau buang angin ada udara yang terjebak dalam saluran minyak rem kemudian penyebab yang kedua dan justru ini yang sering saya alami ya yaitu seal master rem belakang itu bocor teman-teman nah untuk mengetahui seal master rem belakang bocor kalau terjadi kebocoran pada oli rem biasanya minyak rem di tabung oli itu di atas dan di depan di mesin itu akan berkurang oke kita cek ya kita matikan dulu mesinnya aja nah di tabung minyak rem ini ya ini ada batas minimal dan maksimal kemarin itu olinya normalnya di maksimal sini ya teman-teman nah di batas maksimal nah ini sudah di sini ya berkurang olinya sudah di sini harusnya kan ini garis yang atas ini maksimal ini berkurang nah ini ciri-cini ya jika terjadi kebocoran pada seal master rem belakang olinya berkurang kemudian kita bisa melihat langsung ke belakang kita lihat di seal master rem yang belakang seperti ini nah teman-teman bisa ngolong dari dalam nah itu di bagian itu ya bagian atas sana nah ini ya ini tempat master rem nah di sini ada oli rembesan oli yang di kiri semua sama juga yang di kanan sana ya jika ada rembes-rempes oli itu pertanda bahwa sealnya bocor itu ya untuk kemudian untuk memperbaikinya nanti akan saya buatkan sendiri ya teman-teman car bisa teman-teman bisa mengganti sealnya saja seperti yang akan saya lakukan nanti atau mengganti segelondong satu master rem tapi biasanya kalau saya ganti sealnya saja seal master remnya saja bisa ya jadi cukup sealnya murah teman-teman karena sana juga pernah mengganti seal master rem ini yang belakang ini sebenarnya masih kering sih cuman tuh itu sudah rembes-rempes ya teman-teman ya ditromol nya itu ya ditromol nya sudah rembes-rempes nanti nanti akan saya perbaiki dulu seal master rem nya ketiga teman-teman jadi jika teman-teman mengalami tiba-tiba rem nyeplos ambles ya tidak pakem tidak ngigit remnya tapi begitu dikocok-kocok bisa ngigit lagi nyokot dengan luar pakem lagi remnya itu tandanya ada tadi kebocoran pada hasil dan bisa juga cuma masuk angin atau kemasukan udara pada oli remnya teman-teman bisa melakukan pembelidian atau buang angin oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like share dan subscribe tipe otomotif channel mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati